Kak, 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 ada yang belum subscribe nih, kak? Siapa, dek, yang belum subscribe? Itu tuh, cuma nonton-nonton aja, tapi nggak mau di-subscribe. Yaudah, dek, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, kak, yaudahlah. Eh, beb, tunggu aku dulu lah, aku ambil tas dulu ya, sabar, tunggu dulu. Ayolah, M. Goh, cepat, udah telat nih. Pagi ini aku nggak dibangunin orangtuaku, kamu dibangunin nggak? Ya, sama, aku juga nggak dibangunin orangtuaku, padahal setiap pagi aku selalu dibangunin, tapi hari ini nggak dibangunin. Yaudah, ayo kita pergi aja yuk, udah telat nih. Ayo, cepat. Aduh, si Bagus ada di rumah nggak ya? Bagus, 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 Assalamualaikum. Bagus sekolah nggak? Iya, teman-teman, Waalaikumsalam. Ih, kita sama-sama telat hari ini. Ih, aku juga telat loh. Eh, si Nana mana? Kok nggak ada si Nana? Kan kita belum sampai ke rumah Nana, Bapak. Rumah Nana depan lagi. Eh, kepalamu botak banget. Hahaha, ganteng kan? Kapan kamu cukur? Ih, botak banget, mengkilap lagi. Parah. Eh, Bagus, di rumahmu punya cermin nggak? Bentar ya, aku cek dulu. Punya cermin apa nggak? Bilang dirimu ganteng. Hei, Emgot, jangan masuk rumah aku lah. Masa kamu gitu? Masuk rumah aku tanpa izin? Gimana sih? Yaudah yuk, kita pergi aja yuk. Udah telat nih. Oke, oke. Ayo kita pergi. Sambilan kita ke rumah Nana ya. Mungkin Nana juga belum sekolah. Kalau telat, sama-sama telat kita. Kayaknya Nana udah pergi. Kita aja yang telat. Coba panggil, Emgot. Ada Nana nggak di rumah? Ya, kayaknya sih masih ada Nana di rumah. Karena bau ikan asin. Mungkin dia baru gorek ikan. Nana, Assalamualaikum. Iya, teman-teman. Waalaikumsalam. Maaf, teman-teman ya. Aku telat banget hari ini. Padahal rumah sekolah di belakang rumah aku. Tapi aku malah telat. Karena orang tuaku nggak bangunin aku. Bentar ya, teman-teman. Tunggu dulu. Aku ambil tas. Merepet banget, Nana. Merepet, merepet. Bagus, si Nana merepet karena dia takut telat. Bukan kayak kamu. Kalau telat malah kamu senang. Aduh, teman-teman. Maaf ya. Tas aku tinggal di sekolah. Aduh, capek. Aku cari-cari tas dari tadi. Nggak dapat. Ternyata tasku tinggal. Yaudah lah. Kalau begitu, ayo kita pergi aja. Sudah telat nih. Sudah mau jam 8. Emang sudah jam 8 sih. Ayo cepat, teman-teman. Parah sih. Kita bakal dimarahin guru nih. Ayo cepat. Udahlah. Tenang aja. Kalau misalnya nanti dimarahin guru, kita bolos aja. Kan gampang. Ngomong-ngomong di sekolah kok nggak ada orang ya. Guru pun nggak ada. Padahal kan ini udah jam 8. Parah nggak ada orang nih. Teman-teman, nggak ada orang. Emangnya hari ini hari apa sih? Kalian tahu nggak? Ya, mana saya tahu. Aku juga nggak tahu. Ya, mungkin hari ini hari Minggu nggak. Bodrek, hari Minggu ke sekolah. Masa sih hari Minggu? Nggak mungkin lah. Ya, mungkin saja, teman-teman. Karena hari ini aku nggak dibangunin ibuku. Biasanya kalau hari Minggu aku nggak dibangunin. Iya nih, pasti hari Minggu. Kalian bawa HP nggak? Coba lihat hari apa hari ini. Oh, ya juga ya. Pantesan. Aku juga nggak dibangunin orangtuaku. Iya sih. Hari Minggu hari ini mungkin ya. Nah, itu jelas. Hari ini hari Minggu. Kenapa nggak bilang dari tadi, kopla? Yaudahlah yuk, teman-teman. Kita senang pagi aja yuk. Karena kita udah ke sekolah. Daripada nggak ada kerja lain. Lebih baik kita senang pagi. Biar kita sehat. Badan kita tambah sehat gitu loh ya. Empat sehat, lima sempurna. Masa sih empat sehat, lima sempurna? Kau kira makan daging, telur, ubi? Gitu. Roti-roti gitu. Nggak ada di sini. Ayo kita senang pagi dulu. Udah aja yuk, cukup aja senamnya. Udah capek aku. Hei botak, ayo udahan aja. Udah capek aku woy. Hei botak. Ih, nggak puas-puas dia. Ya, mana mungkin dia puas. Dia lagi latihan otaknya. Agar berjalan lancar gitu. Ya kan Bang Botak? Senam terus. Ah, lagi enak-enak senam. Malah kalian gitu. Ganggu aja dah. Ayo senam lagi ya. Biar sehat. Oke, lanjut senam. Oke lah, kita lanjut aja senamnya. Biar kita keluar keringat dah. Udah capek aku dari tadi pun. Udah lah, lanjut aja ya. Karena Bang Botak lagi pengen senam, yaudah kita ikutan aja. Teman-teman, si M.GOT kenapa tuh? Teman-teman, denger dulu. Si M.GOT itu kenapa? Teman-teman, M.GOT itu. Lihat. Ayo, M.GOT. M.GOT, kamu kenapa? Kok kamu kelihatannya sedih banget hari ini? Kenapa, M.GOT? Ceritakan sama kami. Karena kami ini temenmu. Ayolah, nggak usah bersedih. Lebih baik kita senam aja. Ayo, M.GOT. M.GOT, emangnya kamu kenapa? M.GOT, kenapa? Maaf ya, teman-teman. Karena hari ini hari terakhir untuk kita bersenang-senang. Aduh, M.GOT. Emangnya kenapa sih? Karena besok aku mau pergi. Aku mau pindah sama orangtuaku. Dan aku nggak lagi tinggal di sini. Jadi, kamu mau pindah ke mana? Karena orangtuaku mau pindah ke luar negeri. Jadi, aku harus ikut orangtuaku. Kan nggak mungkin aku tinggal di sini sendiri tanpa orangtua. Maaf ya, teman-teman. Aku baru cerita ini sama kalian. Padahal dari kemarin-kemarin aku pengen ngomong. Tapi aku nggak berani. Aku minta maaf ya sama kalian. Karena aku mau pindah ke luar negeri. Mungkin hari ini adalah hari terakhir untuk kita. Ah, M.GOT mah nggak seru. Masa mau pindah sih? Kan enak di sini kita bersenang-senang. Masa tega sih kamu ninggalin kami? Iya, M.GOT. Jangan ninggalin kami lah. Kok kamu gitu? Kamu nggak kasihan ya, sang kami? Masalahnya bukan begitu, teman-teman. Aku harus ikut orangtuaku. Nggak mungkin aku tinggal di sini sendiri tanpa orangtua. Kalian mengertilah. Maaf ya, kalau ada salah aku minta maaf sama kalian. Aku harus pergi hari ini. Sekali lagi aku minta maaf. Ya sudah, M.GOT. Kami semua maklum kok. Emang sih, kamu itu harus ikut orangtuamu. Kan hari ini hari terakhir buat kita berjumpa. Lebih baik kita jalan-jalan aja yuk. Hari ini kamu habiskan waktu sama kami. Ya, kamu mau nggak kita jalan-jalan hari ini? Nah, itu betul. Ayo, M.GOT. Hari ini habiskan waktumu buat kami. Karena besok kamu udah pergi ke luar negeri. Ayo kita jalan-jalan hari ini. Oke, ayo teman-teman. Cepat. Oke, Beb. Tunggu kami lah. Eh, Beb. Aku ikut kamu aja ya. Eh, goncengin aku dong. Udah ya, bagus. Aku sama si Beb. M.GOT, aku mau tanya. Kalau misalnya kamu pergi ke luar negeri, apakah kamu kembali lagi ke sini? Itu jelas. Udah, Beb ya. Bentar. Aduh, M.GOT kemana sih? Kita lagi ngobrol serius. M.GOT. Ayolah cepat. Hei. Mereka malah jalan kaki. Ya, gak apa-apalah. Nanti aku tunggu di depan. Parah sih, M.GOT. M.GOT. Ya, hidupku bakal sepi sih kalau misalnya gak ada M.GOT. Dia kan teman kami. Aku, si Bagus, si Nana, si M.GOT. Kami ini berteman. Tapi udah seperti keluarga. Tapi kan kalau misalnya hilang M.GOT. Ya, gimana ya? Gak tahu harus gimana lagi. M.GOT. Bagus. Nana. Ayo, cepat. Mereka lama banget sih. Yaudahlah, aku tunggu di sini. Zonanya sakit parah. Pasti mereka bakal lama nih. Ayo, cepat. Ih, si M.GOT kenok. Hei, teman-teman. Ayolah, cepat. Cepat. Iya, iya. Tolong bantu aku dulu. Darah aku sekarat. Aduh, ada M.GOT juga nih ya. Ayo, kita cari dulu. Aduh, kepala aku pening banget. Eh, Beb. Kamu kenapa? Kamu gak perlu bersedih lah. Masa kamu sedih sih? Kita happy-happy aja. Aku pergi, pasti aku kembali kok. Karena kalian itu temanku. Walaupun aku pergi jauh, pasti aku akan kembali lagi kepada kalian. Jadi kalian tenang. Enggak usah panik. Ya, kalau aku mah gak panik. Kalau kita berpisah, ya si Beb aja tuh yang panik. Karena kamu bagus gak pernah merasakan kehilangan seorang sahabat. M.GOT, tolong ya jangan pernah kamu lupain kami. Walaupun kamu pergi jauh, tolong ingat kami ya. Iya, Beb. Itu pasti. Yaudah yuk, kita main-main hari ini sampai sore. Oke? Oke, oke. Kita main sampai sore. Nanti malam semua kita pulang. Hei, M.GOT, tunggu aku. Hei, aku di depan. Hei, Beb. Kamu curang banget. Tunggu aku, hei. Hei, tunggu aku dulu.